Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, konten kali ini, vlog saya kali ini, saya mau ini, mau ke pangkas, pangkas rambut yang ada di desa saya nih teman-teman, di kampung saya, masih sederhana ya teman-teman, dan untuk teman-teman yang sudah komen, terima kasih banyak untuk teman-teman ya, saya nggak bisa bales satu per satu, Nah, lewat video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah komen, yang sudah nonton video vlog yang sederhana ini ya teman-teman, oke teman-teman, kita lanjut saja, langsung saya mau ke ini tempatnya di dekat, dan bagaimana keseruannya, ikutin terus ya teman-teman Ini dari rumah ke pangkas rambutnya itu, di sana teman-teman, pangkas rambutnya, pangkas rambut di kampung saya itu teman-teman, dan ini tanaman bawang yang kemarin saya bantu-bantu nyiram teman-teman, udah lumayan besar ini, udah numbu ya teman-teman Nah, ini untuk di kampung saya, pemandangannya dan suasananya ini seperti ini teman-teman, ini untuk padi ini, masih manual ini teman-teman, pilingan padi masih manual Oke, dan bagaimana ini, ini orangnya ada apa enggak, enggak tahu masih teman-teman Pak, apa itu? Hehehe, sobung ini kan Hehehe Nah ini rumahnya di sini ya teman-teman Ah, itu nyiram Oh, nyiram Oh, oke Nyiram, jangan Oke Nampak, entaranya, apa bang? Hehehe Nah, orangnya nggak ada teman-teman, lagi nyiram ya saya mau samperin ke ininya ke tempat nyiram bawangnya gimana itu oh itu tuh nyiram pakai ini selang sekarang teman-teman ini ada tanamannya cuman kering kayaknya ini ada yang numbu ini ada numbu yang satu nih oh itu teman-teman yang lagi nyiram dan masang pupuk tuh teman-teman ini tanaman bawangnya ini udah besar ini udah bagus ini tanaman bawangnya ini ada tembakau tuh bibit tembakau ini untuk bawangnya kalau di kampung saya itu tanam bawang seperti ini ya teman-teman dan ini ada ini apa apa ini namanya ini teman-teman untuk penampungan air ini 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 untuk nampung airnya untuk nyiramnya seperti ini dan terus disini ada bawangnya juga nah itu lagi anu acokorat acokorat anggih tinggal pamarin lu ini 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 lanceng geluk jangan hehehe ngkibilan lanceng lanceng terima kasih yang oke ya koneng lah boleh mati ya lagi oh seandung telat nyiram apa bu ini jadi tampung nyiram nyiram keng lah harus hubungan lagi iya kapan koneng jadi mati oh ini bawang umur sekitar satu bulanan kalau ini masih baru ini paling ada 20 harian jadi untuk nyiram bawang sekarang nggak capek-capek pakai jumbur langsung disiram seperti ini pakai selang benarnya nyiram oke punya mana nggak nih kan nyiram guna iya nggak ada oh saya penerang itu oke ini kan modal sekalian aja yang kuih berapa kali terlalu seket iya selang selang sama lolonggi terus anjung gitu sebel sebel nah kan modal sekalian gilu kening ngangkui pesan apa kali kan gil kening ngangkui polinggi biar ya mparengnya posyur lo tak sabu lo takau haa ngeonggul terus kain me wala cu nih ga nyaman ini kareng me kulu wajah panjimalku sama rata hehehe ini seperti ini ini ada ranah ini ada ada alit oh iya namanya ya iya 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 oke itu teman teman jadi biar menariknya itu nggak susah nggak ngangkat-ngangkat jadi langsung pakai itu apa itu bekas tromol tromol motor ini oke nang tenang kita kasih ini alatnya ini tromol motor pakai alat kekuatan sendiri oke apa namanya besicor besicor ini rdw rakitan dewe hehehe rdw namanya rakitan dewe rdw harus gini ini biar nggak kena bawangnya nah harus gini ya nen iya langsung motor ini ini kreatif ini tinggal narik tinggal muter nggak sisa nah aneh enak ini teman teman jadi langsung muter seperti itu nggak berat ininya juga nggak berat jadi berat berat itu nggak muter nah lalu kebawah lalu masuk kebawah angkat dikit lihat nggak muter kalau berat kayak gini kan ringan enak ya jadi seperti itu teman teman ini ngiling dong ini kalau ditarik enak langsung motor jadi bikinnya juga manual ini pakai intunya motor itu teman teman satu kali jalan bisa lima ini lima Bedding man mana lima Bedding di jalan enam bisa lima enak ini teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini tarik jalan jadi untuk meringankan mengeringankan pekerjaan ya teman-teman dan untuk waktunya juga lebih cepat untuk airnya lebih puas seperti itu ya beginilah kehidupan di kampung atau desa ya teman-teman dengan bertani bawang eh kamu mancari maunin nganeka nganeka ngecara-cara nganeka cara nganeka nganeka udah namu udah gimana yang hasilnya cepat tapi enggak susah enggak buang-buang tenaga ini enak dari yang ringan-ringan nah oke waktu lebih cepat itu lebih bagus terima kasih Terima kasih.